Intro Direkturat Internasionalisasi dan Kemitraan Global Universitas Sumatera Utara United States Agency of International Development menggelar coaching klinik untuk mahasiswa S2 dan S3 yang akan melanjutkan studi ke Amerika pada selasa 14 Maret 2023 di aula Prof. Dr. Suhaji Hadi Broto FBB USU Coaching klinik ini mendatangkan sejumlah narasumber dari Yusek Teman LPDT hingga alumni Amerikan Indonesia Scholarship Program Alumni Association Kegiatan ini dikemas dalam tajuk Strategies to Apply for Master and PhD Program to University in US Terdapat 60 calon mahasiswa dan dosen yang diundang dalam coaching klinik ini Wakil Rektor 3 bidang penelitian pengabdian kepada masyarakat dan kerjasama USU Prof. Dr. Popi Angelisa Zaitun Hasibuan SSI MSI Apotekar menyebut USU akan memfasilitasi para peserta untuk belajar mendapatkan program beasiswa Lebih lanjut diterangkan Wakil Rektor 3 USU Kegiatan ini meliputi pembekalan untuk membuat CV hingga tips mencari sekolah terbaik di sana Sebelumnya, kegiatan seperti ini hanya memprioritaskan mahasiswa di Pulau Jawa saja Ke langkah selanjutnya, tentu untuk para dosen atau mahasiswa yang mau berlaku sekolah ini Minta mahasiswa biar mereka bisa mendapatkan scholarship Karena ini kan bukan untuk mendapatkan scholarship-nya Ini belajar cara untuk mendapatkannya Sekretaris Direktur Direktorat Kementeraan Global USU Arief Nuriawan S.H.U.D. MSI PhD menyebut Kehadiran UNSEI teman LPDP mendongkrak peluang bagi mahasiswa Sumatera Ia berharap mahasiswa dan dosen ataupun tenaga didik usul dapat diterima lebih cepat di universitas yang ada di Amerika Jadi, sementara ini kan biasanya prioritas di Pulau Jawa Nah ini dengan adanya teman LPDP, teman-teman besar yang datang di sini Semua Sumatera ini lebih ada prioritas Jadi kita sudah fasilitasi kemudian ke mahasiswa S1 Atau pengurusan S1 yang ada di S2 ataupun penggif atau pengurusan yang bukan S3 Ini bisa lebih tekan diterima di universitas di Amerika Dari Universitas Sumatera Utara Saya Kerin Nasrani, Adityas Agung, Zikri Auliana, Nauza Indri Adisti dan Rizania Oktaviani melaporkan untuk UZU TV Terima kasih